selamat menikmati hemat simple ada pun bahan ini arey beli di pasar langsung yang 2000 yang 2000 sebungkus arey beli 2 bungkus hemat benar ini tadi sudah arey potong ada wortel ada tarong ungu ada oyong lalu arey tambahkan juga cabai rawit atau cabai gendot juga ini cabai rawitnya nah ini ya guys ya terus ini ada daun melinjoknya juga daun melinjok lalu arey tambahkan tempe juga ya guys ya nah ini tempe guys ya arey tambahkan segini sudah termasuk lengkap ya guys ya sekarang kita lihat bumbunya bumbunya kebanyakan tadi udah arey langsung racik ini menggunakan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih lalu 1 sendok teh terasi semuanya arey blender tapi sengaja arey blendernya sampai kayak gini ya guys ya sampai jadi air biar gampang masukin ke wajannya nanti lalu arey masukin santan juga santan karak biar simpel ya guys ya bumbu tambahan nanti ada penyedap rasa lalu gula dan garam jadi lanjut kita lanjut ke wajan oke disini ada bumbu yang dihaluskan ya guys ya arey disertakan disini bumbu yang dihaluskan lalu bahan sayurannya juga arey cantumkan disini ya guys ya sayur kemasannya itu yang sudah jadi itu di pasar-pasar ada ya guys ya yang harganya itu yang 2000an kalau enggak 2500 oke oke lanjut aja ya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya kita panaskan wajannya terus masukkan airnya ya guys ya oke tunggu sampai mendidih ya guys ya agak-agak mendidih agak-agak panas baru masukkan bumbunya ya guys ya sekarang masukkan bumbunya kita aduk aduk-aduk rata bumbunya kenapa arey masukkan bumbu dari awal ya guys ya biar menyerap ke sayurannya nanti ya guys ya lanjut sekarang masukkan sayurannya masukkan bumbu ini sayurannya kita masukkan semua diaduk sampai rata tunggu sampai mendidih ya guys ya ditutup biar ini istilahnya diungkap pasti timbul pertanyaan kenapa sih tidak dimasukkan satu-satu kenapa gak terong dulu waluh dulu atau oyong dulu biar matangnya gak barang-barang gitu kenapa soalnya arey memilih masukan langsung biar bumbunya meresap langsung ke sayurnya ya guys ya oke sekarang ditutup ditutup dan tunggu sampai mendidih sampai benar-benar matang baru dimasukkan santan diintip dulu ya guys ya udah ini guys tuh sudah mendidih sekarang kita kocek-kocek dulu guys biar merata biar rata biar rata ya guys ya kita lihat dulu dari waluhnya belum belum matang nanti sudah matang semua baru dimasukin santannya sekarang kita cek lagi ya waktu warna waluhnya udah berubah tapi udah matang sekarang masukkan santannya saya pakai santan kara yang simple aja tapi murah aduk-aduk aduk merata udah itu kita biarkan sampai menyerap semua terus cek rasa jadi deh kita tungguin dulu sebentar lagi kita cek ya guys ya udah jadi nih sekarang sudah menyebar semua santannya udah merata kita cek rasa sekarang oke rasanya sudah cukup dan buat kalian kalau misalnya rasanya ada yang kurang silahkan ditambah sesuai selera ya guys ya dan inilah sayur lodeh hemat ya guys ya sayur lodeh hemat simple dan gurih oke guys matikan apinya ya sip oke guys sekian saja video dari arekage channel nantikan video selanjutnya dari arekage channel dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya sangat bermanfaat oke see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati